DPR RI masih terus menggodok nama calon Panglima TNI yang akan menggantikan Jenderal Mudoko dan untuk pengetahuan informasi terkini dari gedung DPR RI kita sudah tersambung dengan Sadrina Evanalia. Sadrina, kapan akan dilakukan fit and proper test Panglima TNI? Ya Egan, memang menurut dari Ketua DPR RI Setia Novanto, hari ini mengatakan bahwa fit and proper test dari calon Panglima TNI yang sudah dijatuhkan namanya atau Presiden sudah menjatuhkan namanya kepada Jenderal Gatot Nurmantio dari Kepala Staf Angkatan Darat di sini adalah pada pekan depan dan ini Setia Novanto mengatakan bahwa surat dari Presiden memang sudah diterima oleh DPR RI pada sore kemarin Setia Novanto juga sudah menghubungi ataupun berkomunikasi langsung dengan Presiden Jokowi di Solo terkait dengan hal ini ataupun terkait dengan pencalonan Panglima TNI dan juga pencalonan Kepala BIN yang memang jatuh kepada nama yaitu Setioso hari ini dari pembinaan DPR RI ini menggodok ataupun membahas surat dari Presiden Jokowi Dodo ini dan barulah akan dibawa kepada pembinaan-pembinaan fraksi yaitu di Badan Musyawarah dan baru akan dirapat paripunakan pada hari Senin depan dan setelah itu barulah dari Komisi 1 akan melaksanakan fit and proper test dari Panglima TNI ini Egan Baik, terima kasih Sadrina atas laporannya demikian laporan langsung dari Sadrina Evanalia dari Gedung DPR RI Jakarta Terima kasih telah menonton!